Neraka Hitam Jili 17 Dengan suara lantang lanho asian cu segera berseru, bagus sekali rupanya tengkwik siu mengandung maksud sekeji ini, sobat-sobat sekalian, hayo kita bereskan dulu nyawa bajingan-bajingan ini, kemudian menyerbu ke Cong Haya dan membumi ratakan sarang sengsut pi dengan tanah, biar anak cucu iblis itu tersapu bersih dari muka bumi, seketika itu juga seruan itu mendapat tanggapan dari semua orang, Caci maki dan dampratan sinis berkumandang dari mana-mana, semua jago dari sengsut pi dikepung rapat-rapat, suara senjata yang beradu memecahkan keheningan, rupanya ada orang yang sudah mulai turun tangan Tiba-tiba terdengar BWS Uyok berseru setelah tertawa dingin Kiranya pihak sengsut pi A dan ia tunuk menyapu rata daratan Tionggoan, kalau begitu maaf Sementara itu semua jago dari pihak Yu Im Kau telah naik ke atas tebing, mereka lantas menyingkir ke tepi arena dan bersikap masa bodoh Seng Tucu Ye A kaget Ye A amarah setelah mengetahui kejadian ini, ia melotot sekejap ke arah dua bersaudara Leng Hou serta Hang Leong kemudian serunya dengan gusar Kenapa tidak berunding dulu dengan aku tuh asuh yang suka ketenangan maka, maka, Leng Hou ku menjadi gelagapan Semua usaha dan perjuangan perkumpulan kami hancur berantakan di tangan kalian semua teriak sengtucu dengan gemas Saking gemasnya sulit baginya untuk berbicara lebih lanjut, tapi dia tahu bahwa sengtucu telah menjadi incaran setiap orang Sekali salah bertindak bisa jadi semua anggotanya akan tertumpas, bahkan lebih payah cawsunya di daerah Cim Hai pun kemungkinan akan tersapu lenyap Maka ia tak tempat untuk menegur dua bersaudara Leng Hou serta Hang Leong lagi, sambil berpaling katanya dengan suara dalam Hoa Yang, partai kami mengaku kalah, jika kau hendak berdua, aku orang seseh pasti akan memberi keputusan untuk kalian Hoa Yang Leong tertawa, dengan lantang ia berseru, sobat-sobat sekalian, harap jangan turun tangan lebih dulu Dengarkanlah perkataanku di dalam menghadapi serangan api dari Jin Huan kali ini Seandainya tiada pertolongan dari Hoa Yang Leong, mungkin tak seorang pun di antara mereka yang bisa hidup sampai sekarang Maka setelah ia membuka suara, serentak semua orang menghentikan gerakannya Hanya tiga-empat orang pemuda di antaranya yang belum juga mau berhenti Seorang kakek segera menyambar pergelangan tangan salah seorang di antaranya Lalu berkata, Hoa Kong Chu pasti dapat mencarikan keadilan untuk kita semua Kalian tak usah turun tangan tiga orang lainnya yang menyaksikan kejadian itu Terpaksa menghentikan pula tindakan mereka sambil mengundurkan diri Setelah dilihatnya tiada orang yang bertarung lagi Dengan suara lantang Hoa Yang Leong berkata, kalian semua tak usah khawatir Teng Kwik Siu dengan anak buahnya yang melancarkan sergapan telah dihadang oleh jago-jago lihai Mereka tak akan mampu melaksanakan niat busuknya lagi Tiba-tiba terdengar seseorang berseru lantang Hoa Kong Chu Tolong tanya apakah ayahmu telah turun gunung Hoa Yang Leong berpaling Sewaktu dilihatnya orang itu adalah rekan sekampungnya Tio Ceng Teng Sambil menjuara di Alantes tertawa Oh oh oh, rupanya Tio Long Hiong telah datang Selama banyak tahun belakangan ini Kepandayan silatmu tentu sudah mendapat banyak kemajuan Bukan Tio Ceng Teng buru-buru membalas hormat dengan rasa kaget Oh, rupanya Hoa Kong Chu masih teringat dengan lohu Di masa lalu berkat kebaikan Hoa Lociampu Aku berhasil memperoleh resep rahasia dan memperoleh badan yang sehat Serta kemajuan yang pesat Tetapi soal anakku Bila urusan telah selesai nanti pasti akan ku sambangi kalian lagi tukas Hoa In Leong Sambil tertawa sebagai seorang putra Sudah sepantasnya kalau membantu ayah untuk menyelesaikan kesulitan Aku tak becus dan mendapat perintah untuk menyelesaikan persoalan ini Bagaimana mungkin berani ku ganggu ketenangan dia Orang tua Tio Ceng Teng segera menghiakan berulang kali Terdengar seseorang yang lain berkata kembali Aku rasa Hoa Kong Chu pasti mempunyai persiapan yang matang Dapatkah kau jelaskan jago-jago lihai siapa saja yang telah menghalangi perbuatan Teng Kuik Siu itu Hoa In Leong tertawa Mereka adalah keturunan dari Bu Seng Chau Atai Hiap Beserta sekawanan Bulim Chiampui yang sebenarnya sudah dikendalikan oleh racun jahat pihak Seng Sud Pei Di antaranya terdapat Giok Suani, Singa Kemala, Ken Kian Long, Chiang Bunjin Keluarga Wai dari Seng Chiu, Chia Sanit Siu dan lain-lainnya Tentang soal ini kalian boleh berlega hati HMM Tok Leong Wan memabukan perasaan Seng Hui Sisim Ular berbisa menggigit hati, menguasai badan Kiu Tok Sian Chi pun dibikin kelabakan Dengan kemampuan kasih bangsa cilik mana dapat memusnahkan kedua macam racun jahat itu Seru Hang Leong dengan nada seram Lan Hoa Sian Chu yang berada di tempat kejauhan segera tertawa dingin Serunya, orang Sihong, dengan ketololanmu macam babi itu kau anggap kemampuan yang dimiliki orang-orang Huhi yang kok bisa diduga dengan begitu saja? Huh, kepandaian beracun dari pihakmu kau tak lebih cuma permainan kanak-kanak Leng Hau Yew segera tertawa seram, katanya pula Sekalipun kau berhasil menyelamatkan setan-setan tua yang sudah macam mayat hidup itu Bila ingin menghalangi kekuatan dari jaga-jago partai kami Ibaratnya walang hendak menahan pedati, hancur sendiri Bukan aku orang Suhoa terlalu pandang rendah ciang gunjin kalian Seandainya Chaua Tai Hiap tidak terlalu memegang teguh perintah leluhurnya sehingga tidak melakukan perlawanan Tak mungkin ia bisa disekap oleh kalian bila sampai sungguh-sungguh terjadi pertarungan Mungkin hanya Toa Suhemu seorang yang masih sanggup menghadapinya Asal dia yang memimpin jago-jago kelas 1 itu Teng Kwik Siu sudah pasti akan menderita kekalahan total kentut dengus Hang Leong amat gusar Sebelum hari ini, nama Chaua Goan Hao tak dikenal orang Sebaliknya kelihayaan Teng Kwik Siu diketahui oleh setiap orang Sekalipun demikian, nama besar Buseng tampil hari ini masih dikenal orang Yang apalagi ditinjau dari kepandaian silat yang dimiliki Chaua Hujin dan putrinya Bisa diketahui kalau kelihayaan Chaua Goan Hao tak boleh dipandang remeh Sedangkan Chia Set It Siu, Gio Suwani, Chau Kio Long sekalian adalah nama dari jago-jago yang sudah tenar semenjak dulu Tentu orang kenal dengan mereka Di samping semuanya itu, Hoa In juga mustahil kalau berani bicara sembarangan dalam menghadapi persoalan besar ini Maka setelah mendengar jaminan darinya, diam dan mereka menghembuskan napas lega Orang-orang sengsut Pei hanya mengatakan tak percaya di bibir Padahal hati kecilnya sudah kemat-kemit tak karuhan Sesungguhnya mereka beranggapan meski dalam pertemuan besar ini menderita kekalahan total Asal Teng Kwik Siu berhasil dengan operasinya, mereka masih tetap bisa bercokol dalam dunia perselatan beradu kekuatan dengan keluarga Hoa Tapi selalu urusan menjadi begini mereka jadi putus asa dan murung sekali Dalam pada itu, dari pihak kaum pendekar telah tiba pada giliran kaum muda untuk naik ke atas tebing Huruf Besaro Secara lamat-lamat Coa Wiwi ikut mendengar pembicaraan tersebut Ketika menyinggung soal ayahnya ia menjadi berderbar Memanjat pun dipercepat Ketika masih berada enam tujuh kaki dari puncak tebing Tak sabar lagi dia menarik tali dan melambung ke udara Dari situ segera serunya Jiko kau telah bertemu dengan ayahku bagaikan seekor burung walet Dia melayang turun di sisi tubuh Hoa In Leong Semua orang hanya merasakan pandangan matanya Silau tahu-tahu seorang gadis cantik telah muncul di depan mata Diam-diam semua orang membandingkannya dengan BWS Liok segera terasa oleh semua orang bahwa kecantikan mereka berdua seimbang Meski yang satu lincah sedang yang lain dingin Gadis itu sama sekali tidak menggubris hal-hal yang lain Dengan sepasang biji matanya yang jeli dia Perhatikan Hoa In Leong dari atas sampai ke bawah Wajahnya menampilkan perasaan yang khawatir sekali Hoa In Leong memutar biji matanya dan memandang gadis itu sekejap Lalu sambil tersenyum berkata Adik Mita usah khawatir Empok dalam keadaan sehat walafiat Beberapa hari lagi kalian tentu akan saling bersama kembali Mereka saling berpandangan dan tertawa Semua rasa rindu dan kangen yang tak akan habis diutarakan dengan beribu kata-kata Ternyata telah tertebus dalam pandangan tertebut Tiba-tiba BWS Liok mendengus Biji matanya yang jeli segera dialihkan ke arah lain Sementara itu, Choa Chonggi, Kongsun Peng dan lain-lainnya secara beruntun telah naik ke atas dan berkumpul semua di sekeliling Hoa In Leong Kongsun Peng sembari menyapa Hoa In Leong Tak tahan dia berpaling uatuk mencari Kiong Gwathui Kebetulan waktu itu Kiong Gwathui juga sedang memandang ke arahnya Pandangan mereka segera saling gemetar Dengan girang Kongsun Peng berseru Nona Kiong, Kiong Gwathui mendengus dingin lalu melengus Merah padam selembar wajah Kongsun pengelantaran jengah Dengan wajah tersipu-sipu dia berjalan kembali ke sisi Hoa In Leong Hoa In Leong menyaksikan kejadian itu Hatinya lantas tergerak, segera pikirnya Saudara Kongsun memang merupakan pasangan yang ideal untuk Kiong Ji Moai Sekalipun di wajahnya Kiong Ji Moai bersikap tak ambil peduli Jelas hatinya sudah setuju Bukan mustahil gara-gara pertarungan di kota Si Chiu Mereka mengikat diri menjadi suami istri Aku mesti mencari kesempatan untuk menjodohkan mereka Kalau tidak bukanlah terlalu sayang berpikir sampai di sini Dia lantas berpaling ke arah Seng Cucu Seraya berkata Harap saudara mau tunggu sebentar Kemudian sambil memberi hormat kepada Bong Pei yang berada di belakang nuknya Ia berkata, Paman, aku tidak ada usul lain Terserah apa yang hendak kau lakukan Tentu Kas Bong Pei sambil tertawa Keponakan bermaksud menunggu sampai semua Chiampo telah berkumpul semua Kemudian baru minta usul mereka dalam tindakan selanjutnya Diam-diam Bong Pei berpikir Bocah ini masih muda tapi berjiwa besar Kalau aku berdiam diri saja mungkin gak akan menunjukkan sikap tinggi hati Tapi kalau aku turut sampur gak akan ragu-ragu untuk bertindak Ye-a-a, Tian Hang bisa mempunyai seorang putra semacam dia Sesungguhnya tak sia-sia belaka hidup di dunia berpikir demikian Segera ujarnya Persoalan ini boleh kau putuskan sendiri Aku pikir para Chiampo lainnya tak akan ada usul lain Cuma memang ada baiknya kalau menunggu sampai semua orang naik ke atas Baik jawab Hoa In Leong dengan wajah serius Dia lantas berpaling ke arah Seng Cucu Seraya berkata Bagaimana pendapatmu terserah keinginanmu jawab Seng Cucu Hambar Orang-orang Seng Cucu Pei tahu bahwa usaha mereka untuk menyerang pelbagai partai Mengalami kegagalan total, dalam keadaan demikian Kok Sepi tahu serta BWS Uyok pasti akan berpeluk tangan belaka Membiarkan pihaknya dibasmi oleh para pendekar Oleh sebab itu mereka bermaksud untuk menunggu saja Sambil berharap bisa terjadi perubahan situasi untuk mereka Dalam waktu singkat para jago dari pihak golongan putih Maupun dari golongan hian bengkau telah tiba semua di atas tebing Pertemuan besar yang diadakan hian bengkau kali ini berlangsung pada tengah hari Pek Cun Pertemuan itu diadakan setelah lewat tengah hari sampai malam Lalu dari pagi sampai senja Maka saat ini waktu kembali menunjukkan tanggal 7 bulan 5 Tengah malam buta Setelah mengalami pelbagai musibah Dari terserang oleh api sampai diserang air bah Pakaian yang dipakai semua orang boleh dibilang telah basah kuyuk Keadaannya mengenaskan sekali Ada yang bajunya koyak Ada yang mukanya hitam kena hangus Jangan dibilang lagi mereka yang terluka Demikianlah setelah keluar dari lembah Pemandangan terasa lebih segar dan nyaman Timbul kembali rasa gembira dalam hati masing-masing Napsa membunuh dalam hati mereka jauh berkurang sekali Di bawah sinar rembulan Terlihatlah manusia yang berdesakan memenuhi puncak tebing Para jago dari golongan putih telah mengepung rapat-rapat Para jago dari pihak Sengsut Pei Sebelah timur penuh berkumpul para jago dari Hian Bengkau Waktu itu Kok Saabiau, Shou Tianhua dan Chou Tengchuan sekalian sedang berbisik-bisik merundingkan sesuatu Sebaliknya anak murid Kiu Imkau berada di sebelah barat Banyak perubahan di luar dugaan yang terjadi dalam pertemuan kali ini Mula-mula Jin Hian meledakan bukit untuk menyumbat mulut lembah Lalu melepaskan panah Lui Hwe Chiam untuk mengurung para jago dengan api Setelah terjadi pertarungan sengit antara golongan putih dengan golongan hitam yang mengakibatkan jatuh banyak korban Banyak pula di antara kawanan jago yang tewas diserang oleh batu-batu karang dan api Dari sekian banyak jago, anak murid baju putih dari Hian Bengkau Serta para jago yang datang menonton meramaikan terhitung paling lemah Korban di antara merekap pun paling parah Setiap orang boleh dibilang menaruh perasaan benci yang merasuk tulang terhadap diri Jin Hian Cian Pek, Jin dari Tiam Chong Pei serta Im Sanji Kuai dari pihak Hian Bengkau telah tewas bersama Lui Kliong dengan membopong jenasa Sutenya berdiri dengan wajah sedih Yau Tiong Im yang bertarung melawan Teng Bongliang Sebuah pukulan kipasnya telah ditukar dengan sebuah pukulan tangan Tak enteng pula luka parah yang didoritanya Ditambah lagi hampir separuh bagian anak muridnya mati atau terluka dalam pertarungan tersebut Sute dari Chia Buliang yang bertarung bersama Chow Ahu Jin pada saat yang terakhir termakan sebuah pukulan yar cukup dasyat Akibatnya sekalipun tak sampai mampus Paling tidak dia baru beristirahat selama 3-4 bulan lamanya Ia dibopong oleh Bu Beng San para bekas anggota Sinki Pang rata-rata berilmu tinggi dan berpengalaman luas Setelah terjadi pertarungan sengit yang mati tak sampai 10 orang sedang yang terluka pun baru 20 orang lebih Diri pihak Kim Leng Go Chong Chu, Si Sueng Peng dan Lipo Seng paling parah menderita luka Mereka ditolong oleh Chow Ah Chong diserta Yew Siaw Leng setelah membunuh belasan orang musuh Mereka masih tetap tidur, hal mana benar-benar merupakan suatu kemujuran Chow Ahu Jin dan Goan Ching Tai Su telah naik pula ke atas tebing Chow Ahuiwi segera melaporkan tentang ayahnya kepada mereka Sekalipun Goan Ching Tai Su adalah seorang pendeta yang berilmu tebal Tak urung terpengaruh juga oleh berita itu sehingga hatinya mengalami gejala keras Dengan air metu bercucuran Chow Ahu Jin berkata, Goa Kong, anak Sian ingin segera membawa Gidanui untuk pergi berjumpa dengan Goan Hao Goan Ching Tai Su segera tersenyum, sahutnya, cepat atau lambat Kalian pasti akan saling bersuah, buat apa dan mesti gelisah Tapi anak Sian sudah tak kuasa untuk menahan diri Hatinya sama gelisah susah terkendali Chow Ahu Jin sambil menangis sesenggukan Anak Sian Tukas Goan Ching Tai Su, ajaran leluhur kita menganjurkan agar kita lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Selesai persoalan di sini belum terlambat bagi kita untuk kesana Dalam keadaan demikian, terpaksa Chow Ahu Jin harus mengendalikan perasaannya yang gelisah untuk menunggu selesainya persoalan di sini Sementara itu Hoa In Leong telah berpaling kepada Seng Cucu setelah meninggalkan beberapa pesan kepada para Ciam Pual Katanya, Chow Ah Tai Hiap adalah seorang ksatria yang berjiwa besar Sekalipun hampir belasan tahun ia tersekap di dalam perkumpulan kalian Dendam sakit hati ini tak pernah dipikirkannya dalam hati Ada pun maksudnya menghalangi Teng Kwik Siu dan murid-muridnya tak lebih hanya ingin memberi peringatan agar mereka jangan meneruskan perbuatannya itu Sudah barang tentu terhadap sampah masyarakat dari daratan Tionggoan Mereka tak akan bertindak sungkan-sungkan Dan sementara itu Kok Sipiau serta BWS Uyo dengan memimpin masing-masing anak buahnya berkumpul di samping Erna tanpa turut campur dalam persoalan itu Namun mereka tidak bermaksud pergi meninggalkan tempat itu Agaknya mereka hanya ingin menyaksikan jalannya pertarungan antara pihak pendekar dengan golongan Seng Sud Pei Ciwi Siam Chu yang mendengar perkataan dari Hoa In Leong itu segera berpikir dalam hati Tidak beres, kalau didengar dari pembicaraan tersebut Tampaknya dia bermaksud hendak melepaskan kawanan iblis ini Berpikir demikian, dengan gusar di alantas berseru Leong Ji, bagaimana dengan janji kita tadi Janji apa tanya Hoa In Leong Tertegun kita harus membasmi mereka sampai seakar-akarnya Jangan menjadi bibit bencana lagi Di kemudian hari mendengar itu Hoa In Leong mengerutkan dahinya lalu tertawa Jawabnya, kokoh bertiga Buat apa kita mesti berbuat demikian? Mengejar orang tak lebih hanya seratus langkah Cis, kau suka mengampuni orang Apakah orang lain bersedia mengampuni dirimu seru Chiwi Siam Chu dengan gusar Kalau perbuatan tolol semacam itu Mah aku tak sedih untuk melakukannya Li Hoa Siam Chu segera menyembung Jika kau enggan untuk turun tangan Biar kami melakukannya bagimu di alantas berjalan Lebih dulu menghampiri para jago dari Seng Sut Pei Semua orang segera menyingkir ke samping Memberi jalan lewat Tanpa terlibat apa yang dilakukan olehnya Tahu-tahu dua orang anggota Mokau yang mendengus tertahan Lalu roboh ke tanah Menyaksikan kejadian itu Para Seng Chu Chu sekalian berubah hebat Mereka mau menuruti perkataan orang karena didesak oleh keadaan Tapi bukan berarti mereka sudah tiada kekuatan lagi Untuk memberi perlawanan desakan dari Biau Nia Seng Sian yang bertubi-tubi ini membuat mereka menjadi nekat Para jago dari pihak Mokau segera bersiap-siap untuk turun tangan Agaknya mereka berniat untuk beradu jiwa Gelisah sekali Hoa Inliong menyaksikan keadaan tersebut Segera pikirnya dalam hati Sekalipun anggota Mokau banyak melakukan kejahatan Namun mereka bukan manusia sembarangan Jika dibasmi seluruhnya hal mana itu Memang harus dihadapkan pada seorang yang tak tahu aturan pula Setelah Biau Nia Seng Sian diajak pergi Diam-diam ia menghembuskan nafas lega Katanya kemudian Seng Chu Chu, apa yang hendak kau katakan? Apakah berharap Ceng Kui Siu bisa merubah keadaan ini Seng Chu Chu berpaling dan memandang sekejap ke arah dua bersaudara Leng Hou Serta Hang Leong, lalu katanya Dalam urusan ini, Chi Yang Hu Jin yang berkuasa Ataukah aku yang memutuskan Tentu saja Tua Su Heng Sahut Leng Hou bersaudara dengan cepat dan lantang Hang Leong agak termenung sejenak Kemudian dengan perasaan apa boleh buat dia berkata Selama Su Hu tidak berada Memang seharusnya Tua Su Pek yang mengambil keputusan Dengan pandangan dingin Seng Chu Chu Memandang sekejap ke arah Hang Leong Lalu katanya Sekarang aku bisa saja mengambilkan keputusan Tapi setelah peristiwa ini Apakah Su Humu mau mengikutinya soal ini sulit Tak berani menjamin Kalau memang demikian Bukan semua perkataan itu Hanya ucapan yang tak berverguna seru Seng Chu Chu dengan suara keras Hang Leong menundukkan kepalanya rendah-rendah Dan tidak berbicara lagi Seng Chu Chu mendengus dingin Dia lantas berpaling Saya katanya Sejak kini partai kami mengundurkan diri dari dunia persilatan Mulai sekarang Selama keluarga Ho A masih berada dalam dunia persilatan Orang-orang Seng Su Pei Tak akan melangkah masuk ke daratan Tionggoan Ho A yang Puaskah kau dengan janjiku ini? Ucapan tersebut kontan saja membuat para jago Seng Su Pei merasa terperanjat Dua bersaudara lenghou menggutarkan bibirnya Seperti mau mengucapkan sesuatu Tapi segera dibatalkan kembali Toa Su Pei, hal ini terlampau berat Buat kita teriak Ho A yang cepat dengan suara keras Bersamaan itu pula Dari kawanan jago lainnya terdengar pula teriakan-teriakan yang amat gaduh Terdengar Tio Ceng Teng berseru Kalau berbuat demikian Hal mana terlalu keengakan buat mereka Ho A Kong Chu Kau tak boleh menerimanya Huan Tong berseru pula dengan lantang Apa yang diucapkan Seng Tuju Belum tentu akan diakui oleh Teng Quik Siu Ho A Kong Chu harus meminta jaminan darinya Malah ada pula yang berteriak dengan lantang Orang-orang mau kau paling tak pegang janji Ucapan mereka Ibaratnya kentut busuk lebih baik dibunuh saja Sampai mampus menyaksikan kemarahan dari masa banyak Para jago dari Seng Sip Pei menjadi murung dengan perasaan tak tenang Meski Hang Leong terkenal karena buasnya Namun dalam keadaan demikian Dia pun tak berani banyak terbicara Seng Tuju berusaha keras menenangkan hatinya Lalu berkata Orang Si Ho A Apakah pihak pendekar pun bisa melakukan perbuatan rendah Dengan melakukan pembantaian secara besar-besaran Selamanya keluarga Ho A melakukan pekerjaan atas dasar kebaikan Kami tak akan memperdulikan soal nama atau tidak jawab Ho A In Leong dengan nada hambar Perasaan Seng Cucu menjadi berat sekali Serunya Kalau begitu Harap Seng Chiampu memberi jaminan dulu tukas Ho A In Leong Apakah janjimu akan dituruti pula oleh Teng Kuik Siu Seng Cucu termenung agak lama Setelah menghela nafas Jawabnya A A A A I meskipun Lohu sebagai Su Hengnya Tapi dia adalah seorang Chiang Bun Jin Maaf kalau aku tak bisa memutuskannya Ho A In Leong Cuakuk mengetahui akan keadaannya yang serba susah Dia tak ingin menyaksikan kekuatan Seng Sud Pei tertumpas di sini Tapi perbuatan dari Teng Kuik Siu juga tak bisa dikekang olehnya Maka setelah berpikir beberapa kali Dia mendongakan kepalanya dan berkata dengan wajah serius Aku rasa di pihak sutemu itu juga tak mungkin bisa melakukan Banyak perbuatan lagi Memandang di atas wajah saudara Ho A yang bersedia menerima usulmu itu Cuma terhadap para jago yang sudah lama kalian sekap Paling tidak partai kalian harus memberikan pertanggungan jawab Setelah ucapan tersebut diucapkan Baik golongan putih maupun golongan hitam sama-sama dibuat tercengang Sebab keputusan tersebut jauh di luar dugaan mereka Seng Su Cu sendiri pun agak tertegun lama lalu dia mengganguk Kalau Ho A Kong Cu memang bersedia mengawalkan permohonanku itu Partai kami pasti akan memberikan pertanggungan jawab yang secukupnya Dengan serius Ho A In Leong berkata lagi Bila partai Anda bersedia untuk melepaskan soal dendam dan sakit hati Serta memikirkan soal kepentingan umat banyak Aku rasa kalian pun tak perlu mengurung diri Terima kasih banyak aptas maksud baikmu Tukas Seng Su Cu sambil menggoyangkan tangannya berulang kali Sayang sekali anggota kami terlampau bodoh dan liar Sulit rasanya untuk menerima maksud baikmu itu Tiap manusia memang ada cita-cita sendiri Aku tak ingin terlalu memaksakan kehendakku setelah berhenti sejenak Katanya lebih jauh dengan suara dalam Bila partai kalian merasa tak puas Setiap saat pintu gerbang keluarga Ho A di Bukit In Tiong San terbuka untuk kalian Silahkan saja datang untuk mengadu kekuatan Baik menang atau kalah keluarga Ho A menjamin tak akan mencelakai jiwanya Tetapi bila partai kalian sampai Menimbulkan kembali badai darah yang mengerikan Demi tetegaknya keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan Terpaksa keluarga Ho A akan berkunjung langsung ke Seng Su Pei Untuk minta pertanggungan jawab soal ini Seng Su Cu tentu akan berusaha keras untuk memperingatkan anggota kami Ho A in Leong Lalu memandang sekejap sekeliling Arna Kemudian pelan-pelan berkata Ho A yang telah memberi keputusan terhadap pihak Seng Su Pei Harap para Nghiong dan Ciam Pua suka memaklumi Entah adakah di antara kalian yang merasa tidak puas sekalipun Semua orang merasa bahwa tindakan itu terlalu menguntungkan orang-orang Mokau Tapi penampilan Ho A in Leong yang mencerminkan kegagahan serta kebijaksanaannya ini Membuat banyak orang merasa sungkan untuk mengajukan keberatannya Apalagi membasmi rumput seakarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat seorang ksataya Maka oleh karena semua orang tiada care lain yang lebih baik lagi Tak seorang pun yang buka suara Untuk sesaat suasana menjadi hening dan tak terdengar sedikit suara pun Ho A in Leong dapat membaca suara hati semua orang Dia menghelana pas panjang Lalu berkata, para Nghiong, Ciam Pua sekalian Aku rasa kalian pasti sudah menyaksikan sendiri Bukan bagaimanakah perbuatan ksatria dari Tian Iqlo Ciam Pua Bekas Tong Tian Kau Chu yang baru saja meninggal dunia itu Siapa yang menduga kalau Tian Iqlo Ciam Pua bersedia mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan jiwa Orang banyak Sebelum ajalnya tiba, Tian Iqlo Ciam Pua pun masih tak lupanya berharap Agar semua orang jahat di dunia ini mau bertobat atas dosa-dosanya Oleh sebab itu, aku bertindak demikian kepada pihak Mokau Agar mereka pun bisa mencontoh diri Tian Iqlo Ciam Pua dengan bertobat dari semua kesalahannya A-A-A-I Tapi jika kalian belum juga mau mengerti, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi mendengar perkataan itu Hati semua orang agak tergerak, bahkan tak sedikit anggota dari tiga pekumpulan besar yang diam-diam merasa amat terharu Ayah Kong Sun Peng, Kong Sun Yong Chu dengan suara gemetar segera berseru Hoa Kong Chu kenapa berkata demikian? Yang ada dalam hati kami cuma perasaan kagum, mana berani memperlihatkan perasaan tak puas atas keputusan Kong Chu itu setelah ia buka suara Semua orang pun segera memberikan tanggapan pula sehingga suasana menjadi amat ramai Hoa In Leong segera menjurah keempat penjuru, katanya dengan serius Terima kasih banyak atas kasih sayang dari saudara sekalian Kalau memang kalian bersedia melepaskan pihak Seng Sut Pei Maka bagaimana kalau kalian memberi jalan lewat agar mereka bisa meninggalkan tempat ini Mendengar perkataan itu semua orang yang mengepung di sekeliling Arna segera menyingkir ke samping memberi jalan lewat Bagaikan memperoleh pengampunan besar semua anggota Seng Sut Pei segera angkat kaki dan melarikan diri cepat-cepat Rupanya mereka khawatir kalau para jago berubah pikiran Sebelum pergi, dengan ganas Hang Leong melotot sekejap ke arah Hoa In Leong jelas terlihat betapa dendam dan bencinya orang itu Seng Sut Pei mendengarkan kepalanya lalu berkata, Hoa Yang, selama hidupku persoalan yaak paling menyesalkan hatiku adalah bermusuhan dengan keluarga Hoa kalian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Tapi perisalan yang paling mengembirakan hatiku juga bermusuhan dengan keluarga Hoa kalian Ucapan ini membuat semua orang tertegun, mereka merasa ucapannya yang pertama dengan kedua saling bertentangan satu sama lainnya atau jangan-jangan pikirannya sudah menjadi sinting atau kurang waras setelah menderita kekalahan total Hoa In Leong segera menjura, sahutnya sambil tertawa, aku pun mempunyai perasaan yang sama, baik-baik di jalan Maaf kalau aku tidak menghantarmu Seng Sut Cu memandang sekejap sekeliling tempat itu Setelah menghela nafas panjang dia mengebaskan ujung bajunya dan beranjak dari sana untuk menyusul Hang Leong sekalian Pada saat pihak Mokau pergi meninggalkan tempat itu, kok si Piau serta BWS Uyok masing-masing memimpin pula anak buahnya meninggalkan tempat tersebut Dengan kecepatan gerak mereka, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik kegelapan Oleh karena Hoa In Leong telah menjamin keselamatan mereka semua, maka semua orang tidak ada yang menghalangi kepergian mereka Apalagi kekuatan dari kedua perkumpulan itu masih utuh dan tangguh, ditambah lagi hadirnya Tso Tian Hoa di pihak Hian Bengkau Maka semakin tak berani bertindak secara gegabah Pertemuan besar ini sudah mendekati akhir, semua orang pun merasa sudah tiba waktunya bagi mereka untuk pulang ke rumah Tiba-tiba dari tebing seberang sana terdengar suara teriakan dari kok si Piau, hei bocah muda dari keluarga Hoa dengan alis mati berkenyit Hoa In Leong Berseru lantang, mau apa kau memanggil Hoa jamu sambil berdiri di atas tebing seberang, kok si Piau berseru lagi Orang si Hoa, meskipun kau yang menurunkan tali untuk menolong orang dan meledakan telaga untuk memadamkan api Tapi perbuatan itu pun setengahnya demi selamatkan sana keluargamu Coba kalaupun Sinkun tidak memberitahukan tempat disembunyikannya sumbu bahan peledak Belum tentu kau bisa meledakan telaga untuk memadamkan api Seharusnya pun Sinkun tidak berhutang apa-apa kepadamu bukan kok si Piau kau betul Betul seorang manusia yang tak tahu malu teriak Hoa Anggau dengan menyongkol Dengan suara lantang Hoa In Leong menjawab Yeaa kau memang tak berhutang apa-apa kepada aku orang si Hoa Tapi ingat kau masih hutang seorang dengan selembar nyawa Kok si Piau sepera tertawa Selama hidupku sudah terlalu banyak nyawa yang pun Sinkun hutangkan Tak menjadi soal untuk berhutang selembar nyawa lagi Tapi coba katakan dulu siapa yang kau maksudkan Tian Ik Cugla tertawa kok si Piau segera terhenti Sesudah termenung sejenak ia baru berkata Dendam sakit hati pun Sinkun dengan keluarga Hoa kalian lebih dalam dari samudera Sudah sepantasnya kalau diatur jebakan untuk mengebuk dirimu Jika kau sampai mati maka hal ini cuma bisa dibilang kau kurang waspada Tian Ik Cug telah mewakili memati Hal ini tak bisa menyalahkan orang lain Tapi kalau hendak mencatat dendam ini atas diriku juga Tak apa kau segera tertawa dingin Tidak ada hentinya Heeh, 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 memutar balikan persoalan yang sebetulnya Mencari menangnya sendiri Apa-apaan itu kok si Piau berlagak tidak mendengar Dengan suara keras dia berseru Bocah kilik dari keluarga Hoa Kalau kau beranggapan setelah markas besar perkumpulan kami musnah Makapun Sinkun ikut kehilangan pamornya Maka dugaanmu itu keliru besar Kalau begitu kau masih hendak menciptakan bencana buat umat persilatan Dan melakukan kejahatan lagi sambung Hoa In Leong dengan suara lantang Heeh, 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 itu kan ucapan dari kalian orang-orang keluarga Hoa dengan komplotannya Pun Sinkun tak pernah merasa bersalah Sampai matipun aku tak akan menyesal setelah berhenti sejenak Dia melanjutkan Terus terangku katakan kantor-kantor cabang perkumpulan kami telah tersebar di mana-mana Dan kini sudah didirikan semua Asal pun Sinkun menurunkan perintah Dari gelap-gelapan mereka akan beralih menjadi terang-terangan Dalam waku yang bersamaan mereka bisa membuat keonaran di mana-mana HMMM Sekalipun tak mampu melenyapkan manusia-manusia munafik macam kalian Paling tidak dunia persilatan pasti akan kacau balau tak karuan Heeh, 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 waktu itu kewibawaan bapakmu pasti akan sangat merosot Terkesiap juga Hoa In Leong setelah mendengar perkataan itu Pikirnya dengan cepat Sudah hampir belasan tahun lamanya kok si piau menghimpun kekuatannya Jelas kekuatan yang dimilikinya tidak cuma dihimpun dalam markas besarnya di tebing UIGU PENG ini bisa jadi apa yang dikatakan bukan cuma gertak sambal belaka dalam hati Ia berpikir demikian di mulut sahutnya Aku orang si Hoa bisa mengundang rekan-rekan persilatan untuk sering tak menghancurkan kantor-kantor cabangmu itu Akan kulihat apakah kalian masih sanggup menerbitkan keonaran atau tidak? Haaah, 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 kalau ingin menumpas, silahkan saja menumpas EJ Kok si piau sambil tertawa tergelak Kantor cabang hian bengkau tidak terhitung jumlahnya Aku yakin kalian tak akan bernasih menemukan jejak mereka dalam waktu singkat Tapi suatu ketika mereka melakukan sergapan mendadak Tanggung kalianlah yang akan dibuat kalang kabut sendiri Kok si piau sesungguhnya apa maksudmu itu dengan mengucapkan kata-kata itu? Kok si piau tertawa dingin Sama sekali tiada maksud apa-apa Aku cuma memberi tahu saja kepada kalian Kini Jin Hian sudah melarikan diri terbirit-birit setelah menghinah kami Barat selatan luasnya mencapai puluhan laksali dengan rakyat yang amat banyak Jejaknya sukar ditemukan kembali Sedang disansi ada keluargamu Di Cinhai ada Mokau Di lain tempat ada Hu Heng Kuk dan Kiu Im Kau Ia sudah menerbitkan kemarahan orang Mana berani mencari jalan kematian sendiri Menurut dugaan pun Sinkun Hanya ada dua jalan saja yang bisa dia tempuh Dua jalan yang mana tanya Hoi Nielong dengan kening berkerut Yan In merupakan bekas markas besar Hang Im Hui Jin Hian pasti masih mempunyai komplotan yang menetap di situ Dan lagi bersembunyi di situ jauh lebih leluasa daripada di tempat lain Apalagi dari sana pun bisa langsung kabur keluar perbatasan Sedang jalan kedua adalah menuju ke Cisan Lantas ke laut bebas Jarak dari situ hanya 200 li Besar juga kemungkinannya dia lari ke tengah samudera Bila Jan Hian memilih naik perahu menuju samudera bebas dan selamanya tak akan kembali lagi Apakah kau juga akan mengikuti jejaknya tanya Hoa Nielong Kok si Piau kembali tertawa dingin Pun Sinkun duga dia tak akan berbuat demikian Sudah pasti dengan melalui samudera Dia menuju ke Liau Teng Kalau toh saudara begitu yakin dengan dugaanmu Mengapa tidak segera melakukan pengejaran? Tiba-tiba bayangan tubuh BWS Uyok yang ramping muncul di tebing seberang sana Terdengar ia berkata dengan suara sedingin es Perkumpulan kami akan segera melakukan pengejaran bersama Kok Sinkun, Hoa Nielong Hu Hoak perkumpulan kami telah menangkap si Leng Jin dan pelayannya Bila kau masih mengharapkan kedua orang ini harap segera menyusul datang di Teng Chin Pun kau cu akan meninggalkan sebuah perahu untukmu Mendengar seruan tersebut Hoa Nielong naik pitam Segera bentaknya keras-keras BWS Uyok, apakah kau benar-benar hendak mencari gara-gara terus Kalau benar mau apa kau kemarahan Hoa Nielong makin berkobar Tapi setelah berpikir sejenak kemarahan itu segera dipadamkan Dia segera mengangguk Baiklah sampai waktunya aku orang si Hoa pasti datang Akanku tunggu kedatanganmu kemudian sambil membalikan badan bersama Kok Sip Yau lenyap di balik tebing sana Tiba-tiba terdengar suara si Hoa Tian Hua berkumandang datang Goan Ching Paisu, aku ingin sekali beradu kekuatan denganmu Tak ada salahnya kalau kau juga ikut datang Sedang bocah dari keluarga Hoa Kau cukup pantas untuk bertarung melawan lohu Tapi lebih baik lagi jika kau datang bersama bapakmu Suara itu makin lama semakin jauh Dengan tenaga dalam yang dimilikinya sepanjang mengucapkan beberapa patah kata itu Mungkin tubuhnya sudah berada beberapa li jauhnya Pinco pasti akan memenuhi harapan Musahut Goan Ching Paisu dengan ilmu menyampaikan suara Waktu itu Hoa In Leong telah membalikan badan setelah menjura kepada semua orang Katanya Saudara sekalian, walaupun kita harus berjaga-jaga terhadap orang-orang lo kau yang mungkin akan mengingkari janji Pasti kekuatan mereka sudah tak perlu dirisaukan Itu pun tak lebih cuma Gertak Sambal Dia pasti akan membenahi tubuh organisasinya lebih dulu Sedang maksudnya untuk membunuh Jin Hian rasanya bukan omong kosong belaka Aku harus segera menyusul ke sana Bila saudara kalian tiada urusan lain Silahkan untuk pulang ke rumah masing-masing Mungkin juga perkataan kok si Piau bukan Gertak Sambal Maka aku mohon saudara sekalian dan Coatah Hiap bisa saling membantu Untuk mencari lepak kantor-kantor cabang Hian Beng Kau di pelbagai tempat Selesai berkata Dia lantas memberi hormat kepada semua jago Tak seorang pun di antara kawanan jago itu yang bersedia pergi Terdengar Tio Ceng Teng berkata dengan lantang Setiap orang kewajiban untuk membasmi iblis melindungi kebenaran Jika kok si Piau dan BWS Uyok tak mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar Sepantasnya kalau kita kejar mereka dan melenyapkannya Dan muka bumi benar sambung Cia Ye Ucong keras Bila pohon tembang, kerapun bubar Asal kok si Piau kita bunuh Miscaya kantor-kantor cabangnya akan bubar dengan sendirinya Dalam waktu singkat pelbagai seruan berkumandang dalam arna Banyak orang yang setuju untuk mengadakan pengejaran guna membasmi kedua perkempulan itu Akan tetapi Hoa Inliong tidak setuju dengan pendapat orang-orang itu Dengan perasaan menyesal dia berkata Aku rasa kok si Piau dan BWS Uyok bisa bersikap demikian Karena ingin mencari gara-gara dengan keluarga Hoa kami Aku pikir sudah sepantasnya kalau persoalan ini pun diselesaikan sendiri oleh keluarga Hoa Aku tak berani mengganggu kalian lagi belum habis Dia berkata, suasana kembali menjadi gaduh Semua orang menuduh Hoa Inliong menganggap asing diri mereka Ada pula yang mengatakan bahwa persoalan dari keluarga Hoa adalah persoalan dunia perselatan yang tak bisa dipisah-pisahkan Tapi Kotai, Bong Pei dan Pek Soh Gi tidak setuju dengan pendapat tersebut Sebaliknya Tiang Heng Tokoh, Pui Cegiok, Cia Giok bersama Cialu, He Lotio dan anggota Cian Likau sekalian menyingkir ke samping sambil berbisik-bisik sendiri Mereka tidak terlalu memperdulikan urusan di sana Dengan susah payah akhirnya Hoa Inliong berhasil juga untuk menenangkan suasana Kemudian dia lantas berkata, kesedihan saudara sekalian untuk memberi bantuan sungguh membuat aku orang si Hoa merasa amat berterima kasih Baiklah kita bagi saja menjadi dua rombongan yang satu melalui YAM sedang yang lain mengikuti samudera untuk akhirnya kita berkumpul kembali di Tiba-tiba ia berhenti sejenak sambil melirik ke arah Goan Cintai Su yang berada di sisinya Goan Cintai Su merenung sebentar kemudian berkata, Lola pernah keluar perbatasan sekali, kota yang paling besar di wilayah itu boleh dibilang adalah Teng Lio dan Tiong Wihoa Inliong Segera berpaling kembali, katanya Lantang, kalau begitu kita akan bersua kembali di kota Teng Lio Cuma aku minta untuk rombongan yang melalui samudera harus pandai berenang atau paling tidak pandai berjalan di atas permukaan air Tersebab marah bahayanya jauh lebih besar daripada melalui darat mendengar perkataan itu, dari sekian ribu orang yang berkumpul di situ segera sayin berpandangan Mereka yang datang dari pesisir laut boleh dibilang sedikit sekali jumlahnya, apalagi kalau disebut pandai di dalam ilmu berenang, boleh dibilang sedikit sekali Sedangkan orang yang bisa berjalan di air pun hanya jago-jago kelas 1, dari antara 200 orang mungkin sulit ditemukan seorang Tiba-tiba Kotai berkata, Liyong Ji, kau berani menjamin kalau Kok Sipiau bukan sedang melaksanakan siasat suara di timur menyergap ke barat di hari-hari Biasa dia jarang sekali berbicara tapi otaknya amat cerdas, setiap perkataannya pasti amat mengena sasaran Maka dari itu Hoa In Liyong segera memikirkan kembali semua persoalan yang dihadapinya setelah mendengar perkataan itu Kemudian sambil mendengarkan kepalanya dia berkata, Siaw Tip pikir, kebanyakan Kok Sipiau tentu hendak menantang kita untuk berdua di atas lautan Bila dia melakukan siasat suara di timur menyerang ke barat, di daratan Tionggoan ada nenek serta ayahku, jangan dilihat ayah cuma berdiam diri belaka Sesungguhnya dia orang tua sudah melakukan persiapan yang seksama, aku pikir sulit buat Kok Sipiau untuk bertingkah di situ, bila kita urusi pihak itu, sudah pasti lebih banyak kecelainya daripada berhasil Kotai lantas menggut-manggut Kau hendak menghimpun segenap kekuatan di Liyo Teng, itu berarti kau percaya penuh dengan perkataan dari Kok Sipiau bahwa Jin Hiau berada di sana Soal ini Siaw Tip telah mempertimbangkannya berulang kali jawab Hoa In Liyong setelah termenung sejenak Aku rasa perkataan dari Kok Sipiau ini bisa dipercaya dengan dasar apa kau berani mengatakan begitu Tanya Kotai sambil mengeritkan alis matanya yang tebal Pertama, Jin Hian bila ingin menyembunyikan diri hanya tersedia dua jalan saja Sedang jalan manapun yang bakal dia pilih akhirnya pasti akan melalui Liyo Teng Seorang jago yang bernama N.Y.O. Kihot tiba-tiba menyela Pengetahuan Hoa Kong Cu amat luas, sudah barang tentu kami tak bisa menyamainya Cuma dari An Tio menuju ke utara, kau bisa sampai di Liyo Teng, bisa juga langsung menuju ke gun pasir Hoa In Liyong mengalihkan sorot matanya ke wajah orang itu Kemudian sambil mengulapkan tangannya dia berkata, perkataan saudara N.Y.O. memang ada betulnya Tapi bila Jin Hian kabur melalui selatan, dalam tergesa-gesanya sulit bagi mereka untuk mendapat perahu Sudah barang tentu anak buahnya tak mungkin bisa kabur semua melalui laut Itu berarti mereka pasti berjanji akan berkumpul di Liyo Teng Kemudian baru meneruskan perjalanan menuju ke luar perbatasan atau gun pasir Guna menyembunyikan diri, itu berarti bagaimanapun juga sudah pasti mereka akan berkumpul juga di wilayah Liyo Teng Terima kasih atas petunjuk Kong Cu N.Y.O. Kihot buru-buru menjura H.M.M. Sok pintar, tukas kotai tiba-tiba, dari mana kau bisa tahu kalau Jin Hian pasti melalui lautan? H.M.W.E. adalah kelompok jago yang berasal dari utara S.Y.O. Tid rasa Kok Si Piau sudah pasti jauh lebih memahami kebiasaan Jin Hian daripada kita Dugaannya kebanyakan tak berakal salah lagi Sedang Kok Si Piau termaksud memancing kita menuju ke samudera Dan berencana hendak merebut kemenangan dari situ padahal dia pun enggan melepaskan Jin Hian Siapa tahu keputusan Xia Hian kabur melalui lautan karena di antara anak buahnya terdapat jago lihai dari atas air menebak secara sembarangan Sudah pasti akan menemui kegagalan total, kata Kotai Tiba-tiba terdengar seseorang menimbrung dengan suaranya ring, Hoa Kongcu Dari tujuh orang kakek yang bertarung melawan Kongcu di atas tebing tadi Di antaranya terdapat manusia-manusia yang menamakan dirinya Pak H.M. H.O. Ak Tiga orang ak gagah dari lautan utara Ketiga orang ini sudah puluhan tahun lamanya malang melintang di atas samudera sekitar wilayah Gi dan Liao Hoa In Liao segera berpaling Dia kenali orang yang berbicara itu adalah seorang jago dari sungai Wong Hoa yang bernama Wong Ho Chiao Ular sakti dari sungai Wong Ho, Ching Siao Siang Dulu sewaktu Hoa Tian Bong mendapat perintah dari ibunya untuk turun gunung dan bertarung melawan orang-orang Kiu Im Kau di sungai Wong Ho, Ching Siao Siang pernah Membantunya dengan mati-matian Kemudian Hoa Tian Hang pun pernah memberi petunjuk ilmu silat kepadanya sehingga kepandainya mendapat kemajuan pesat Semenjak itu hubungannya dengan keluarga Hoa boleh dibilang cukup akrab Hoa In Liao segera menjura seraya berkata Terima kasih banyak atas petunjuk loci ampul Ah 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 ah, mana-mana, buru-buru si ular sakti dari sungai Wong Ho ini balas memberi hormat Baiklah, anggap saja jalan pemikiranmu itu benar ujar Kau tai lagi sambil tertawa, tapi menurut pendapatanmu tadi Semua jago lihai dari pihak kita akan melalui jalan air Beranikah kau menjamin bahwa pihak lawan tiada jago tangguh yang melalui jalan darat Loa In Liao menjadi tertegun? Siu Tit hanya menduga bahwa kekuatan inti lawan pasti akan melalui jalan air Bukan berarti aku berani menjamin tiada jago lihai yang melalui jalan darat kotai segeta menarik muka Katanya, nah, ini membuktikan kalau usiamu masih muda Pengalamanmu cetek dan rencanamu kurang matang Kau masih belum mampu untuk menanggung tanggung jawab sebesar ini Kini semua rekan persilatan percaya padamu Tapi bila kau sampai salah mengatur hingga terjadi kesalahan besar Dapatkah hatimu menjadi tenteram semenjak dulu? Kotai Gemar bersikap demikian Dalam menghadapi setiap masalah dia selalu meneliti kera kerja Hoa In Liao sejelas-jelasnya Tapi belum pernah menegur secara Begini rupa, apalagi di hadapan jago-jago dari seluruh dunia Tak bisa disangka lagi dia memang bermaksud untuk menegur pemuda itu agar lebih bersikap berhati-hati Hoa In Liao dapat memahami maksud pamannya Maka dia hanya manggut-manggut menerima dam peratan itu Dari setian banyak jago yang hadir di Arna Kecuali mereka mengagumi didikan keluarga dari keluarga Hoa Tak seorang pun yang berbicara lagi Sejak awal sampai sekarang Choa Hu Jin memperhatikan terus semua gerak-gerik dan tindak tanduk Hoa In Liao Setelah melihat kesemuanya itu, diam-diam ia lantas berpikir Enci Chin dan Enci Pek semuanya mengatakan dia binal Tapi aku rasa ia tidak binal seperti apa yang dikatakan Dari kakek luarnya Nyonya ini pernah mendengar puji-pujiannya atas kehebatan Hoa In Liao Dengan keluarga Hoa pun dia mempunyai hubungan yang akrab Apalagi setelah menyaksikan hubungan pemuda itu dengan putrinya Dalam hati kecilnya, Nyonya Choa diam-diam sudah menganggap Hoa In Liao sebagai bakal menantunya Tiba-tiba Ye Au Tiong In menjura kepada Hoa In Liao Seraya berkata Mengejar musuh adalah suatu tugas yang paling penting Hoa Kong Chu Aku orang Sia Ung hendak mohon diri lebih dulu Kita sampai berjumpa lagi di Liao Teng bersama Liao Ik Tiong dan sekalian murid Yam Chong Pei Berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu Kawanan jago yang hadir sekarang Sebagian besar adalah jago-jago yang suka berterus terang Maka mereka yang tak ingin melakukan perjalanan melalui samudera Berduyun-duyun mohon diri untuk berangkat lebih dahulu Tiba-tiba Pak Soh Gi berteriak Saudara sekalian, bila ada yang terluka harap tetap tinggal di sini Biar Pak Soh Gi memberi perawatan seperlunya sekalipun Pak Soh Gi berkata demikian Akan tetapi kawanan jago itu kebanyakan adalah jago-jago yang perkasa Hanya sedikit luka yang diderita Sudah barang tentu mereka enggan merepotkan orang Kecuali lukannya terlalu parah Kebanyakan sudah angkat kaki meninggalkan tempat itu Dalam waktu singkat sudah sebagian besar jago yang telah berangkat meninggalkan tempat itu Pesok Gi segera turun tangan merawat para jago yang terluka parah dibantu oleh Bong Pei dan Biaunia Sam Sian Sekalipun demikian mereka dibikin repot juga hingga tiada waktu untuk beristirahat Tiba-tiba Kotai berpaling ke arah Hoang Goh, kemudian katanya Goh Teh, mari kita juga lewat jalan darat sekalipun di hati kecilnya Hoang Goh Wenggan Namun ia tak berani membantah, maka dia cuma mendengus dan sama sekali tidak beranjat Sambil tersenyum Haputule lantas berkata Aku paling takut kalau melihat air, biar Ngo Teh bersama mereka Sedang aku akan minumanimu untuk melakukan perjalanan bersama kedua orang itu pun tidak banyak berbicara lagi Mereka lantas berlalu meninggalkan tempat itu Tiba-tiba Hoa In Leong menyaksikan Tiang Heng Tokoh dan Pui C. Giok diiringi para jago dari Cian I. I. Kau secara diam-diam meninggalkan tempat itu Cian Leong mengikuti di belakangnya tapi secara diam-diam berpaling sambil mengerdipkan matanya berulang kali Pemudi itu menjadi amat gelisah, dengan cepat ia menghadang di hadapan Tiang Heng Tokoh kemudian katanya sambil tertawa paksa Bibiku, Leong Ji sedang membutuhkan bantuanmu, kau tak boleh pergi dulu ilmu silat pintu sekalian amat cekak Tetapi tinggal di sini pun tak ada gunanya kata Tiang Heng Tokoh dingin Mendengar itu, Hoa In Leong lantas berpikir Aku harus mencari suatu akal untuk menahan di sini Paling tidak sampai kedatangan ayah dan ibu berpikir demikian Dengan cepat dia lantas berkata Bibiku, tolong tanya bagaimana dengan kepandayan Cici sekalian dalam air Bukannya kami sengaja menyombongkan diri timbrung Cia In tiba-tiba Kalau soal kepandayan dalam air mahkamit terhitung nomor satu, apalagi Suhu dan Supek, mereka tak usah dibicarakan lagi Inji, jangan banyak bicara bentak Tiang Heng Tokoh dengan nada tak senang Cia In tersenyum dan segera membungkam Seorang sumuainya yang bernama Leji segera mendekatinya sambil berbisik Suci, kenapa kau membantunya? Bukankah Suhu selalu berkata bahwa orang keluarga Hoa paling mengemaskan Cia In tertawa hambar, sahutnya lirih Aku sedang membantu Supek, bukan membantunya aku tidak percaya Sru Leji sambil tertawa setan licik tumpah Cia In di hati Cerewet amat kau, kalau caramu bicara melulu, urusan bisa bertambah merabe Dalam pada itu Tiang Heng Tokoh telah berkata dengan dingin Terus terang ku katakan kepadamu Pinto tak akan mengizinkan mereka untuk melibatkan kembali diri mereka dalam masalah dunia persilatan Dan sesudah berhenti sejenak, tiba-tiba ia memperlunak nada suaranya dan berkata lebih jauh Leji, bila kau benar-benar menganggap diriku sebagai bibiku Sudah sepantasnya jika kau pun dapat memahami kesulitan yang sedang dihadapi bibiku Sekarang Hoa In Leong segera berlagak ikut sedih, katanya Leong Ji tidak berani, cuma, cuma kenapa seru Tiang Heng Tokoh tanpa terasa Dengan dahi berkerut Loa In Leong menghela nafas panjang A-a-a-a-i Leong Ji sudah tahu kalau urusan belum selesai Tapi tidak ku sangka kalau urusannya begini susah untuk diselesaikan Kebetulan Lan Hoa Siam Chu sedang selesai mengobati seseorang Mendengar perkataan itu dengan gemas dia berseru Semuanya ini salahmu, kenapa tidak manfaatkan kesempatan itu untuk turun tangan? Kalau kau menuruti anjuran kami, mana mungkin akan kau jumpai begini banyak kesulitan Pak Soh Gi yang sedang mengoleskan obat luka di lengan seorang yang kutung lengannya Segera menimbrung, encilan, apa yang dilakukan Leong Ji sesungguhnya tepat sekali Bagaimanapun juga sudah sepantasnya kalau kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat HMM Memang tidak malu orang lain menyebut dirimu sebagai Chu Sim Siam Chu Si Dewi yang welaskasih, di Muslan Hoa Siam Chu Kalau bersikap sungkan kepada musuh, sama artinya dengan mencelakai diri sendiri Kau tahu apa akibatnya jika melepaskan hari mau pulang ke gunung? Akhirnya yang rugi juga kita sendiri Om Minto Hutsala Chu Im Taisu Buddha adalah maha pengasih, sekalipun menghadapi seorang yang jahatnya bukan kepalang asal dia mau bertobat Kita wajib memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri Mengerti nona besar biar Buddha maha pengasih Yang pasti aku tak akan berbelas kekasihan kepada siapapun Jeritlan Hoa Siam Chu penasaran Chu Im Taisu tergelak sehabis mendengar perkataan itu Semua orang juga tak tahan untuk tertawa terbahak-bahak Setelah Pek Soh Gi mengambil alih pembicaraan Hoa In Leong menjadi gembira sekali karena tak usah buka suara lagi Diam-diam dia mengatur siasat untuk menghadapi Tiang Heng Tokoh Sementara itu, Tiang Heng Tokoh sudah berkata kembali sesudah termenung sebentar Keadaannya tidak terlalu jelek Sekalipun bakal terdapat beberapa kesulitan Rasanya juga tidak terlampau menyelitkan Hoa In Leong tertawa getir Bibiku, mana kau tahu? A-a-ai, tapi bibiku memang sudah bertekad tidak mencampuri urusan ini lagi Lebih baik tak usah kubicarakan lagi Betul juga Tiang Heng Tokoh segera tertipu oleh siasatnya itu Sambil tertawa dingin katanya Kau tak usah tersendat-sendat Kalau berbicara asal kau bisa mengemukakan alasan yang kuat Pinco pasti akan menuruti perkataanmu Diam-diam Hoa In Leong merasa girang Setelah mendengar perkataan itu Buru-buru serunya Bibiku, tentunya kau juga mengerti Setelah berada di atas air Itu berarti Kiu Im kau yang pegang kuasa Siapapun jangan harap bisa menandingi kehebatan mereka Tiauli kau juga tak mampu menghadapi mereka Hoa In Leong segera tertawa Bibiku, kau jangan mengelabungi diriku Kau dan bibi pui adalah orang yang punya tujuan Apalagi selama banyak tahun belakangan ini Melatih diri secara tekun Melatih anak murid secara cepat Aku tahu kalau kalian sudah mempunyai rencara yang masak Pui Cegiok segera mengeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa Bocah, kau betul-betul cerdik dan licin Rupanya dalam persoalan apapun kita tak sanggup untuk mengelabungi dirimu Dari kata-kata itu Hoa In Leong tahu kalau pui Cegiok bersedia membantunya Buru-buru ia memberi hormat bibi pui terlalu memuji Sesudah berhenti sejenak Ketika dilihatnya Tiang Heng Tokoh masih membungkam diri Terpaksa sambungnya lebih jauh Kok si Piau secara terang-terangan membeber jejaknya Memancing kita untuk melakukan pengejaran Sedang BWS Uyok menawan si Leng Jin dan pelayannya memaksa aku menyusul ke situ Leong Ji tiba-tiba Hoang Goh menukas sambil tertawa Yang diculik oleh BWS Uyok kan si Dayang tersebut Dari mana ia bisa tahu kalau kita pasti akan memberi pertolongan Bukankah budak itu mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan Jin Hian Hoa In Leong Pura-pura tidak mendengar perkataan itu Lanjutnya Jelaslah sudah bahwa tujuan mereka tak lain adalah ingin menghadang Siaw Tit di tengah jalan serta membunuhnya Tidak menanti pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Sambil tertawa Tiang Beng Tokoh telah menukas Aku rasa Dayang itu tak akan tega untuk berbuat demikian merah padam selembar wajah Hoa In Leong Karena jengah tukasnya Cobalah bibiku berpikir Dalam usaha mereka membunuh Jin Hian Tentunya semakin rahasia semakin baik Bila ku lakukan pengejaran Para Ciam Pua dan sahabat pasti tak akan berpeluk tangan belaka Mereka tentu akan membantu diriku Padahal Kok Sipiau dan BWS Uyok tahu bahwa mereka tak akan berhasil meraih kemenangan dengan pertarungan di atas daratan Maka mereka bermaksud memindahkan medan pertempuran ke tengah lautan Menurut dugaanku, bukan saja BWS Uyok sanggup membereskan kami maupun Jin Hian Bahkan Kok Sipiau pun sudah termasuk dalam perhitungannya Bukan Leong Ji sombong Jika orang-orang dari ketiga kelompok ini terbasmi Sama artinya dengan hilangnya separuh kekuatan dunia persilatan Apabila jika berhasil menawan kami Dia pasti akan memaksa ayahku untuk bertukar syarat Hal ini lebih mengerikan sekali kalau dipikirkan Justru lantaran kau hadir di sini Leong Ji tidak terlalu khawatir terhadap mereka Jika kau tidak mau tahu dengan persoalan ini Bukankah Leong Ji bakal kebuakan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Sebenarnya perkataan itu cuma diucapkan secara ngawur saja Tapi semakin berbicara semakin beralasan dan masuk di akal Membuat paras muka semua orang pun ikut berubah Pui C. Giyok tertawa cetikikan setelah mendengar ucapan itu Dia lantas berpaling sambil tertawa Neng, tolong tiang, coba lihatlah Sungguh mengenaskan bocah ini Bagaimana kalau kita membantunya Bagaimana mungkin tiang heng tokoh tidak memahami maksud hati Hoa In Leong Tapi ketika dilihatnya Pui C. Giyok Ke bawah semuanya telah setuju Apalagi hal itu pun demi kebaikan keluarga Hoa Ia merasa terdesak dan tak dapat menghindarkan diri lagi dari kenyataan tersebut Karena itu, setelah termenung lama sekali, dengan kening berkerut dia mengangguk. Baiklah tak terlukiskan rasa girang Hoa In Leong mendengar hal itu, buru-buru ia memberi hormat. Terima kasih banyak bibiku atas kesediaan Mucu Im Tai Su dan Hoang Gau sekalian yang lebih rapat hubungannya dengan keluarga Hoa, merasa amat berlaga hati setelah dilihatnya Hoa In Leong berhasil menahan Tiang Heng Tokoh. Tiba-tiba Choa Conggi berkata dengan suara lantang, Adik In Leong, aku adalah seekor itik darat, mana tak pandai berenang juga tak memiliki ilmu meringankan tubuh sebangsa Teng Peng Tok Sui, tapi justru ingin sekali mencicipi bagaimana rasanya naik perahu menentang ombak, bagaimana baiknya menurut pendapatmu. Aku sendiri juga tak tahu jawab Hoa In Leong sambil berpaling dan tertawa.